Yo, what's up survivors? How you doing? Welcome back again to my channel Just Felix in San Francisco. Sebelum gue lanjut, video gue kali ini, gue mau disclaimer dulu bahwa video gue kali ini gue buat murni pendapat gue pribadi dan tidak ada maksud dan tujuan untuk merendahkan atau negative thinking kepada salah satu pihak tertentu. So, sesuai thumbnail, judulnya adalah kenapa sih banyak orang di seluruh dunia yang mau pindah dan menetap di Amerika. Dan ini sih lebih khusus ke negara yang berkembang ya, seperti salah satunya Indonesia. Banyak banget orang yang DM gue gimana ya, cara pindah ke Amerika, cara kerja ke Amerika. So, gue kali ini ngebahas lebih ke gaya hidup di Amerika kayak gimana. So, stay tune terus and see you after the intro. Nah, sebelum lanjut, kenalin nama gue Felix. Gue salah satu pemenang DV program 2017. Apa itu DV? Kalian bisa subscribe channel gue, nonton satu-satu, nanti kalian juga tahu artinya DV. Karena DV program adalah salah satu cara paling mudah sekaligus paling sulit jika kalian ingin pindah berimigrasi ke Amerika. Dan ini legal, kalian langsung dapat green card tanpa perlu susah payah. Tapi yang kalian susahnya itu ya, chance kalian untuk menang lottery itu sangat kecil sekali. But anyway, banyak banget gue udah interview orang, dia itu menang loh, cuma satu kali coba. Jadi, kenapa nggak dicoba sih? Karena pendaftarannya kan free. Ketika kalian terpilih baru ada biaya-biaya tertentu, biaya keimigrasian yang harus kalian bayar. Jadi, emang tidak ada yang gratis juga sih. Dan tiket pesawat, semua tempat tinggal kalian harus cari sendiri, tidak dibantu oleh pemerintah Amerika. Yang pemerintah Amerika support hanya kartu green card dan izin kerja kalian. Sisanya, you are doing by yourself. Oke? So, lanjut. Jadi, video gue kali ini gue mau ngebahas lebih ke perbandingan antara penghasilan dengan biaya hidup di San Francisco 2021. Nah, itulah alasan kenapa sih orang banyak mau pindah ke Amerika. Salah satunya ya, duitnya banyak banget. Dan emang banyak nggak sih? Banyak orang juga bilang, ah, biaya hidup di Amerika juga gede kok. Penghasilan gede juga biaya hidup gede. Emang gede banget sih. Nah, di video gue kali ini menarik banget karena gue mau ngebandingin antara penghasilan dengan biaya hidup. Tapi karena gue tinggalnya di San Francisco, ya gue, case gue ini adalah biaya hidup di San Francisco. Dan juga kerjanya di San Francisco. Di state lain mungkin ada youtuber-youtuber lain yang mau ngebikin. Dengan senang hati, kalian bisa cek satu-satu youtubenya. So, lanjut aja ya. Dan ini gue disclaimer juga, semuanya murni pendapat dan pengalaman gue pribadi. So, lebih seru ke pendapatan atau biaya hidup dulu ya? Kayaknya lebih seru ke biaya hidup dulu. Jadi, kalian tahu mahal banget, betapa mahalnya hidup di San Francisco. So, ini biaya hidup satu bulan. Case gue ini adalah untuk satu orang. Dan itu sifatnya mungkin dua puluhan atau tiga puluhan tahun lah ya gitu ya. Jadi, masih muda gitu ya. Nggak umur lima puluh, enam puluh tahun yang udah tua. Jadi, kita case-nya itu orang muda yang berpetualang ke Amerika sendirian. So, gue udah rinciin nih. Menurut pengalaman pribadi gue, biaya hidup satu bulan ini murni hidupnya itu cuma hidup untuk kerja dan makan ya. Sisanya untuk belanja yang lain-lain kita skip dulu. Jadi, ini murni bener-bener untuk hidup, untuk kerja dan makan. Oke, yang pertama ada rent. Rent itu variasi di San Francisco. Nah, karena ini kita hidupnya cukup satu orang, gue nggak saranin untuk di apartemen sih. Awal-awal, apalagi awal-awal ya. Karena mahal kan. Sedangkan di room aja itu yang kita sebutnya private room di sharing house. Nah, itu lebih jauh, lebih murah dibanding kalian sewa apartemen. Dan sewa apartemen sendiri rada tricky karena kalian harus punya credit score kan. Kalau awal-awal pindah sih susah ya. Tapi, kalian kalau mau ngeren kamar kosong, kalian tinggal hubungin landlordnya itu, kalian bisa langsung masuk tanpa macem-macem sih. Nah, rentnya itu sendiri, gue sekalian coba liat ya di Facebook group. Karena gue udah join, pengen tau sekarang kayak gimana sih kondisi rent di San Francisco. Mana ya? Nah, ini dia. Kalian kalau mau ke San Francisco, bisa share nih. San Francisco housing, apartment room and sublet. Wow, ini kamar kosong aja ada yang seribu nih, bagus. 3 bedroom, 1 bathroom. Tuh. Ada seribu. Wow, ini mahal nih. One bedroom, one bathroom. Seribu lima ratus. Tiga bedroom, ini seribu empat ratus lima puluh. Wow, ada yang seribu sembilan ratus mahal. Wow, ini ada yang tujuh ratus lima puluh. Wah, ini murah banget nih. Kamar kosong seperti ini, tujuh ratus lima puluh per bulan. Nah, ini ada yang seribu. Oh, dua ribu mahal. Kita cari yang murah-murah aja ya. Seribu tiga ratus tujuh lima. Dua ribu. Sembuh, sembilan ratus lima puluh nih. Wow, not bad. Ini nice, gede. Sekarang harganya di San Francisco turun jauh, karena kan pandemik. Semua orang pada kabur keluar San Francisco. Nah, jadi sekarang peluang untuk dapat tempat tinggal sangat banyak. Nah, kan bervariasi. Menurut pengalaman gue, rent itu cukup nyaman dengan fasilitas lengkap. Gue taruh, karena kan kalian sudah lihat, di seribu dua ratus. Karena kan ada yang tujuh lima puluh, sembilan ratus, seribu lima ratus. Kita ambil rata-ratanya itu di seribu dua ratus. Lanjut, komuter bus di San Francisco itu, kalian cukup bayar dengan 80 dolar per bulan. Kalian bebas kemana aja. Mau pakai berapa kali, ratusan kali. Kalian bebas. Karena ini sifatnya monthly. Kalian bisa pakai bus, tram, sama subway di bawah tanah. Itu bebas semua. Oke, smartphone itu variasi. variasi kalau awal-awal kalian enggak ada temen, kalian harus yang mahal itu. Gue pernah dulu start di 60 dolar. Karena sekarang ada temen, kita bikin yang namanya family plan. Jadi, 4 line, 6 line, 8 line. Makin banyak lainnya, makin murah. Nah, itu kita bayarnya cuma di 40. Jadi, kita ambil tengah-tengahnya aja di angka 50. Nah, ini wifi di unit kalian ya. Nah, ini kadang di rent, kalau kalian sewa kamar itu, wifi itu sudah di provide sama landlord. Tapi kadang kita diminta charge untuk bulanan. Nah, itu macam-macam sih. Tergantung landlordnya. Ada yang free included. Biasanya yang mahal udah included. Yang murah itu kalian harus charge. Nah, itu masing-masingnya juga beda-beda sih. Tergantung landlordnya. Tapi kalau pengalaman gue, gue bisa nge-charge kalau wifi kalian punya modem sendiri itu di angka 50 per bulan. Nah, electric and gas juga. Kadang landlord juga sudah included. Ada juga yang enggak. Kalian di-charge per individu. Jadi, tergantung landlord kalian. Tapi menurut pengalaman gue pribadi, kalau yang single, jarang masak. Sering masak pun aja. Gue cuma 30. Jarang masak, paling 15-20. Tapi tergantung juga ya, kalau yang enggak kuat dingin, pasang heater itu bakal ngeloncak jauh banget. Bisa dua kali lipat dari ini. Nah, health insurance. Kalau yang resmi, kita ada yang dibantu government. Tergantung income juga. rata-rata yang single, plant yang paling murah kan ada bronze plant, silver, atau gold. Jadi, itu gue yang paling murah aja karena kan jarang masuk ke rumah sakit juga atau masih muda. Di angka 150 per bulan. Ada juga sih yang 100 sih. Tapi gue ambilnya maksimum yang 150 aja ya. Nah, next nomor 7 ada grocery store. Nah, ini bingung juga ya. Karena kalau kalian single, apalagi kalian kerja di restoran, kalian dapat makan. Itu bisa menghemat sangat jauh banget duit kalian. Tapi pengalaman gue, grocery store itu disini kan murah-murah ya. Kalau dibanding dengan pendapatan kalian, single, ya 200 itu udah cukup banget sih sebulan. Karena kalian bisa beli macam-macam. Apalagi kalau kerja di restoran, kalian dapat makan lagi kan. Jadi, sangat menghemat jauh. Tapi oke lah. Ini cukup banyak untuk sendirian. Karena gue aja berdua aja. Sekali pergi itu 140 dolar sebulan 3 kali ya. 300-an ya. 300-an. 400-an lah ya. Iya bener. Berarti sendiri 200 oke. Nah, other cost ini gue lebih khusus kejajan di luar yang bersifat makan ya. Bukan belanja barang ya. Karena belanja barang, itu nanti hak kalian masing-masing kan beda. Nah, ini jajan kayak beli kopi, beli donat. Kalau lagi hangout, jajan di restoran. Tapi jajan di restoran mahal banget. Jadi kan depends masing-masing individu juga beda-beda kan. Ya, gue anggap 200 lah sebulan. Bisa lebih, bisa banyak. Ini tergantung kalian. Tapi gue cantumin 200 aja. Nah, ini dia. Biaya hidup 1 bulan. Ini biaya hidup bener-bener yang gue teken banget. Cuma untuk kerja dan juga makan. Dan juga tinggal. Dan kalau gue hitung-hitung, totalnya berarti adalah kurang lebih 1.960 dolar per bulan. Jadi kalian bisa kursus ke rupiahin. Sekarang berapa sih? Sekarang kan 14 ribuan ya. Kalau gue kali 14 ribu aja berarti 27.440.000. Ini udah diteken banget. Bener, berarti kata orang yang biaya hidup mahal ya. Tapi kenapa pada masih mau ke Amerika ya? Yalah, gajinya juga mahal kan. Nah, kita lihat nih gajinya nih. Penghasilan 1 bulan di San Francisco. Nah, ini gue udah jabarin. Oke, yang pertama nih. Kalian ikutin video gue. Jangan di-skip. Even 1 detik. Kalau nggak nanti kalian bingung nih. Ini apa ini kan? So, yang pertama. Total jam dalam 1 hari. Nah, ini unik nih ya. Karena masing-masing orang tenaganya kuat. Ada juga yang mungkin males-malesan. It depends on you. Nah, gue dulu pengalaman gue pernah 2 job. Satu shift itu biasa ada shift breakfast. Ada shift lunch. Ada shift dinner kan. Berarti kalau kerja di restoran. Ada juga yang kerja di grocery store. Mungkin bisa 8 jam full atau 6 jam. Nah, kalau di restoran sih. Rata-rata 1 shift itu ada yang 4 jam. Ada yang 5 jam. Ada yang 6 jam. Tapi paling banyak sih 5 jam ya. Nah, contohnya. 5 jam itu bisa start di. Dari jam 6. 6, 7. Oh, nggak. Yang dari jam 6 itu biasa full time. Dia bisa sampai lunch selesai jam 2. Berarti dari jam 6 sampai jam 2 itu kan 8 jam. Nah, ada juga yang jam nanggung. Nah, biasa ini yang ibu-ibu yang punya anak sekolah. Dia habis anterin anak sekolah itu dia nggak ada kerjaan. Dia kerja. Nah, shift nanggung itu lunch time. Banyak banget yang dari jam 10 sampai jam 2. Nah, ini favorit untuk ibu-ibu nih. 4 jam kan berarti jam 10 sampai jam 2. Itu banyak banget kerja di kayak coffee shop. Atau di toko donat atau toko sandwich. Itu yang lunch time namanya. Jadi kan habis jam 2 dia bisa jemput anaknya dan pulang ke rumah. Dia bisa kerja, dapet duit. Tapi juga bisa ngurus anak. So, dalam satu hari. Oh, kalau shift dinner itu biasa mulai dari jam 5 sampai jam 10. Tapi kan kalian harus closing 1 jam. Kerja di restoran itu lebih capek. Karena closingnya itu banyak banget perintilan yang harus kalian bersihkan. Jadi, total 1 hari. Kalau di kita jamin itu. Ya, kita jangan terlalu capek lah ya. Kerja kan harus having fun juga. Jadi, yang penghasilan ini gue hardworking tapi juga enjoy life ya. Nah, gue masukin 9 jam. Mungkin dia individu ini kerjanya 2 job. Job pertama mungkin 5 jam di coffee shop. Oh, sorry. Mungkin 4 jam aja ya. 4 jam di coffee shop. Malamnya dinner dari jam 5 sampai jam 10. Meskipun pasti molar ke jam 11. Kalau closingnya jam 10 ya. Tapi gue masukin aja 9 jam lah. Dia kerjanya cepat, efisien. Jadi, 9 jam per hari. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sengaja dilamain. Karena kan jam clock outnya bakal lebih lama. Karena disini time is money. Jadi, event 1 menit pun kalian dibayar. Tergantung clock in dan clock out. So, total jam. Satu hari individu ini kerja 9 jam. Nah, total kerja dalam 1 bulan kan ada yang 30. Ada yang 31 hari. Ya, kita hitung weekend itu. Kalau kerja di restoran atau kerja di food and beverage itu. Paling dapet tipsnya itu paling banyak di weekend. Tapi ya, kita kan enjoy life. Jadi, gue bikin kerja 1 bulan itu 25 hari. Jadi, kalian ada libur 5 hari, 6 hari lah ya. Berarti kan seminggu 1 hari kurang lebih kan. Kalian bisa ambil di hari biasa atau hari weekend itu terserah. Tapi weekend itu make tipsnya itu gila-gilaan. Nanti gue share pengalaman tips gue ya. So, total 1 bulan itu berarti 9 dikali 25. Jadi, kalian kerja 225 jam. Jadi, ini murni simulasi aja ya. Meskipun data angkanya itu fakta. Jadi, kalian dalam 1 bulan kerja itu 225 jam. Oh, anyway. Gue bikin penghasilan per bulan ya. Karena kan biaya hidup di sini kan basically per bulan. Meskipun gajian di Amerika itu setiap 2 minggu. Tapi, gue bikin sini langsung per bulan aja ya. So, next. Kita udah dapet sebulan dia itu kerja 225 jam. Dan minimum wage per 2021 di San Francisco masih di angka 15,59 per jam. Gak tau ya, mau naik atau enggak. Dulu sih tiap tahun naik ya. Sekarang tahun ini belum sih. Biasanya naik di pertengahan tahun nih. Belum ada kabar nih mau naik atau enggak. So, nah. Gue selalu saranin kalau awal-awal kerja. Kerja di restoran. Kerja di yang ngandelin tips itu. Sangat ngebantu meningkatin pendapatan kalian. Karena the power of tips itu bener-bener gila banget. Gue udah ngerasain. So, extra tips per jam. Gue ada sharing ya. Di coffee shop itu pasti tipsnya lebih rendah daripada di restoran. Karena coffee shop tips itu sifatnya mandatory ya. Kecuali kalian coffee shopnya dine-in. Kalian paling enggak kasih lah 15%. Tapi kalau untuk to go langsung beli kopi doang langsung cabut. Itu enggak harus kasih tips. Tapi di restoran harus kasih tips minimal 15%. So, di coffee shop pengalaman gue ya kalau good coffee shop hari biasa bisa dapet 40 dolar untuk yang 5 jam. Kadang bisa 50 dolar tergantung tokonya juga sih ya. Ada juga cerita temen dia weekend cuma kerja 5 jam bisa dapet 100 dolar. Berarti kan itu ekstra 20 dolar per jam. Wow itu gila juga sih. Keren banget. Sedangkan kadang gue bisa 10 dolar per jam. Kadang 8 dolar. Kalau sepi ya bisa 6 dolar. Gitu pun per jam. Nah, di restoran hari biasa gue biasa kerja 5 jam 60 dolar. Nah, 60 dolar per 5 jam. Berarti kan ekstranya berapa itu? 60 bagi 5. 12 dolar per jam. Kan lumayan banget kan nge-boosting wages kalian per jamnya itu nambah 12 dolar. Nah, weekend. Gue pernah kerja di Indonesian restaurant. Waktu itu gue dapet full day dari jam 1 sampai closing jam 11 malam. Basically tutupnya jam 10 ya. Karena kan 1 jam closing. So, gue hitung aja dari jam 1 sampai jam 10 malam. Dari jam 1 sampai jam 5 itu lunch time. Karena hari minggu kan. Ownernya ke gereja dulu. Jadi kita bukanya jam 1. Itu gue kerja sendiri. Nah, start dinner 2 orang kerja dari jam 5 sampai jam 11. Tapi kita hitung tipsnya sampai jam 10 ya. Karena kan restorannya close. Nah, lunch time 1 orang gue kerja itu dapet tips 150 dolar. Dan dinernya karena berdua aja dibagi 2. Itu gue dapet 135 dolar. Itu pun udah dibagi-bagi sama orang dapur ya. Jadi ini murni yang gue dapet. So, gue kerja 1 hari itu dapet 150 plus 135. Totalnya itu 285 dolar. Gue kerja dari jam 1 sampai jam 10. Jadi basically 10 jam kan. Nah, kalau gue bagi 10 tipsnya doang itu gue dapet 28,5 dolar per jam. Wah, gila banget ya. Dapet 285 kerja 1 hari tipsnya doang. Belum dihitung wages. Tapi tipsnya lebih gede jauh. Hampir 2 kali lipat dari wages ya. Nah, itu pun pengalaman tips pribadi. Jadi kerja di bartender pun jauh tipsnya itu bisa dapet 200 sampai 500 kalau weekend. Fine dining restoran juga gila-gilaan. Di sini orang kalau servis kalian top, kalian bisa dapet banyak 200 mal lewat. Ya, karena ini kan 2 job. Satu di cafe shop, slow. Mungkin di dinernya juga cuma restoran biasa-biasa aja. Gue bikin rendah banget deh. Cuma 8 dolar extra tips per jam. Gila ini rendah banget. Padahal kalian bisa dapet mungkin bisa 10 sampai 15 kali. So, total wages berarti kan minimum wage yang ini plus extra tips per jam 8 dolar. So, basically total wage kalian menjadi 23,59. Ya kan? So, total pendapatan kalian 1 bulan itu otomatis 225 jam dikali 23,59. Berarti total penghasilan kalian adalah 5.307,75 per bulan. Nah, langsung aja ya ini potong teks. Karena di California itu gede. Apalagi kalian hidup single, nggak ada tanggungan. Kalian potong teksnya gede. Nah, gue contohnya aja 20% lah ya kan. 5.300, potong teks seribu. Berarti penghasilan bersih kalian selama 1 bulan adalah 4.246,2 dolar. Wow, berarti kerja keras kalian 4.246,2 dolar per bulan. So, kalian sudah dapet gambaran penghasilan sebulan segini, biaya hidup kalian sebulan segini. Tinggal dikurang aja. Total uang sisa kalian selama sebulan itu adalah 2.286,2 dolar sebulan. Nah, ini basically duit kalian buat kalian foya-foya. Kalian mau beli iPhone, kan gue udah bilang. iPhone di sini mah barang murah karena hampir semua orang punya. Nah, kerja cuci piring aja handphonenya iPhone 12 loh. Gue kasih tau. Karena ya basically begini. Kalian kerja sebulan aja kalian bisa langsung beli hard cash. Ya kan? Nggak perlu nabung 2 tahun di Indo. Kalian cukup kerja sebulan kalian bisa nabung. Beli apa? Beli sepatu, macam-macam. Furniture, computer. Nah, itu kalian semua bisa beli. Makanya banyak banget orang berusaha untuk pindah dan menetap ke Amerika. Jadi ada gambaran ya nih. 2.286. Andai kata ini dibikin ke-15 jauh banget gedenya nih ya. Andai kata ini dibikin 12 jam. Karena gue pernah record 12 jam sehari selama 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Itu duitnya lumayan gila juga sih. Tapi capek banget. Gue kerja 12 jam selama 6 hari. Nah, jadi state juga ngaruh ya. Kalian kalau mau tinggal di state lain mungkin ininya akan berubah. Otomatis ininya berubah. Kalau ini ya kurang tahu sih. Mungkin bisa juga sih 2 job ya. Tapi di San Francisco banyak banget orang Indonesia yang kerja 2 job, 3 job. Karena basically kalau kalian nggak kerja di Amerika itu bosen banget. Kalian bisa tanya orang yang nggak kerja pasti bosen. Dan mereka sekali kerja ketagihan langsung ngambil schedule banyak-banyak. Oh ya, untuk awal-awal pindah siapin kerja fisik. Tapi ya 2-3 bulan sudah fine sih. Bahkan kalau nggak kerja sekarang jadi bingung. Makanya mereka banyak banget. Yaudah, gue ambil shift lo lah. Kalau lo berhalangan, gue bisa kerja nih hari Sabtu, Minggu. Jadi orang pada kerja mati-matian cari duit di sini. Makanya komunitas di Indonesia mungkin kurang terbentuk. Karena mereka sibuk masing-masing. Sibuk kerja masing-masing. So, apalagi ya. Kalau kalian mau nanya sesuatu untuk next video. Mau gue bikinin apa. Mungkin kalian bisa komen below. Oh ya, sekarang kan April. Berarti bulan depan siap-siap pengumuman DV 2022 ya berarti. Akan segera diumumkan. Semoga pada dapet. Yang dapet bisa DM gue. Mungkin kita bisa bikin grup lagi. Oh ya, yang grup 2021 ada yang udah keterima loh. Dan banyak banget yang udah siap-siap menunggu jadwal interview. Jadi, semoga program DV sudah kembali normal. Tidak ada halangan karena pandemik. Dan semoga tahun ini adalah tahun untuk kalian mendapatkan DV Lottery. So, mungkin that's it for now from me. Sekali lagi, ini... Wuh, 2000 ya. Keren ya. Disclaimer, ini murni simulasi. Meskipun faktanya sangat valid. Gue berani jamin ini datanya valid banget. Pendapatannya gue kurang-kurangin. Biar hidupnya gue lumayan tinggiin. So, dapet segini. Oke, mungkin kalian tergiur. Kalian bisa coba DV Lottery yang paling gampang. Kalau apply visa, susah sih ya. Mungkin ada video khusus kali ya tentang visa kerja. Karena gue nggak begitu paham visa kerja. Apalagi apply-nya. Tapi stay tune terus. Mungkin gue dapet informasi seputar visa kerja. So, see you in another Just Felix. Bye-bye.